Intro Kanjeng Kiai Tunggul Belum Nama pusaka keraton Yogyakarta ini tidak asing bagi masyarakat Yogyakarta khususnya pemerhati sejarah dan budaya keraton Yogyakarta pusaka dalam wujud bendera ini juga dijadikan simbol Kesultanan Ngayogyakarta Hardiningrad dan dikeramatkan sejak masa pemerintahan Seri Sultan Hamengkubu Warna I Kanjeng Kiai Tunggul Belum diberi nama demikian karena benda pusaka tersebut berwarna biru tua ke hitam-hitaman dalam bahasa Jawa warna tersebut disebut ulung Intro Di tengah bendera terdapat dekorasi berwarna emas dan di tengah dekorasi terdapat kaligrafi surat Al-Kawsa Asma'ul Husna dan Shahadad Mengutip dari buku kerajaan Nusantara Bendera Kanjeng Kiai Tunggul Belum Pada waktu tertentu bendera ini pernah di arah keliling kota dan di beberapa perempatan jalan disuruhkan lafad ajan Prosesi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk tolak balak dan memohon kesembuhan bagi seluruh rakyat kesultanan Nga Yogyakarta Hardi Nigra Pada zaman penjajan jebak Kiai Kanjeng Tunggul Belum pernah di arah keliling kota karena saat itu Yogyakarta pernah terkena wapak pes yang banyak memakan korban meninggal Saat diarap pusaka ini yang wajib membawa adalah abdi dalam dengan pangkat bupati konon pembawa pusaka ini harus ikhlas karena akan meninggal dunia setelah mengarah pusaka pusaka ini tidak boleh dilihat untuk umum meskipun saat diarap sekalipun hanya keluarga keraton dan abdi dalam saja yang diperkenalkan untuk melihatnya mengutip dari wikipedia menurut para abdi dalam keraton Nga Yogyakarta Hardi Nigra bendera ini berasal dari kain kiswa Ka'bah dari Mekah menurut perkiraan usia panji ini sudah sangat tua bahkan lebih tua daripada keraton Yogyakarta sendiri yang berdiri tahun 1755 kiswa itu menurut pihak keraton didapatkan dari peninggalan kerajaan Demak yang diberikan kalifah Turki kepada Raden Fattah sebagai bukti adanya hubungan pada abad ke-14 selamat menonton! Terima kasih telah menonton!